Selama, akhirnya besok akan menjadi momentum kita mendengarkan hasil putusan MK seperti apa. Pasti saat ini di masyarakat pun terbelah dua dugaan, mulai dari putusan MK tidak akan merubah apapun, Prabowo dan Gibra akan menjadi presiden, wakil presiden terpilih, tapi masih ada juga segelintir orang mengatakan bisa jadi pilpres di ulang pemirsa. Kita ke senior dulu ya, kita ke Pamarwara terlebih dahulu. Ya, itu yang betul, itu yang betul. Senior musir duluan. Persidangan ini tidak berjalan di kotak yang hampa. Banyak sekali dinamika yang terjadi, mulai dari tokoh-tokoh yang angkat bicara supaya hakim MK ini memutus dengan cermat, amikus Korea Ibu Megawati Soekarno Putri, masyarakat yang menginginkan bahwa ada yang dipertimbangkan dalam putusan MK. Tapi sekiranya menurut Pak Marwara, apa sih yang terjadi besok tidak mengubah apapun? Prabowo Gibra akan menjadi presiden, wakil presiden terpilih atau ada catatan? Bisa jadi pilpres di ulang kah? Seperti apa? Ya, kalau saya melihat apa yang terjadi ya sepanjang persidangan yang didadikan oleh pasangan calon 1 dan 3, bagaimana pelenggaran itik terjadi, bagaimana FB Soepower dilakukan, bagaimana penggunaan struktur aparatu pemerintahan itu dari atas sampai ke bawah dilakukan secara terbuka, dan juga adanya ya penggunaan bank source sebagai cara juga untuk dikatakan menginginkan pasangan calon nomor 2, saya kira dari sudut kualitatif yang barangkali tidak harus kita lihat dia dalam kaitannya lagi dengan jumlah suara, maka yang dikawal MK itu adalah pemilu yang jujur dan adil, oleh karena itu semua pelenggaran yang bisa dikualifikasikan sebagai tidak jujur dan tidak adil itu, saya kira akan berpengaruh betul terhadap apa yang menjadi keputusan daripada Mahkamah Konstitusi besok hari. Karena itu saya melihat, yang bisa saya perhatikan juga dari putusan nomor 90 tahun 2023 yang mengantar Gibran menjadi juga dasar seperti dasar hukum untuk menjadi pasangan calon di KPU, dapat dijelaskan secara otentik oleh Majelis Kehormatan bahwa putusan 90 itu adalah putusan yang memiliki konflik kepentingan, dan di dalam undang-undang sendiri dikatakan putusan seperti itu tidak sah, harusnya diulang, tapi tidak diulang, dipakai, nah ini barangkali besok kita lihat bagaimana Mahkamah Konstitusi akan menilai itu, bolehkah suatu ladasan hukum yang tidak sah dipakai untuk menjadi salah seorang peserta, itu akan menjadi kata kunci esok hari barangkali yang saya melihat Mahkamah Konstitusi akan mengatakan, paling tidak Gibran, no way akan menjadi wakil presiden, kira-kira begitu Mbak dari saya. Sekarang saya minta tanggapan dong ke Bang Margarinto, mungkin gak seperti itu? No way tidak menjadi wakil presiden, kandidat ya sebenarnya, kita kan balik lagi ke awal berarti, ini seperti apa? Terus begitu bagaimana cara membedakan suaranya Gibran dan suaranya Pak Prabowo, bagaimana cuma? Sementara undang-undang dasar pasal 6 ayat 2 itu bilang pasangan capres-cawapres, bagaimana Anda membedakan, memisahkan ini suaranya beliau, ini suaranya saya, ini suaranya Pak Prabowo, ini suaranya satu, yang kedua, apakah akan ada pasangan calon kalau cuma ada Prabowo sendiri? Gak mungkin kan? Nah jadi, dari dua hal dasar itu saja, itu sudah bagi saya, itu tidak ada alasan untuk disqualifikasi. Satu, lalu kemudian, tadi kan kami ngomong sementara gitu ya, urusan disqualifikasi itu, itu mereka mengadaloh dengan pilkada. Di pilkada memang ada disqualifikasi dengan segala macam, argumentasi segala macam. Nah lembaga itu atau peranata itu tidak pernah ada di dalam Undang-Undang Dasar 9.5 dan Undang-Undang Pemilu Presiden. Nah karena itu dengan cara apa? Nah sementara, kalau dalam ilmu hukum itu ya, anak membuat analogi, itu unsur-unsur yang mau dianalogikan, itu memiliki, mesti memiliki keserupaan, memiliki kemeripan dengan hal yang dianalogi. Tanpa itu tidak bisa. Nah pilpres dengan pilkada itu dua hal yang berbeda. Saya bantah, saya bantah itu di dalam sidang makam konstitusi pada waktu itu. Karena makam konstitusi hendak menyamakan, walaupun sebenarnya makam konstitusi menyamakan itu, tidak didiamar tetapi hanya di pertimbangan. Jadi saya kira begini deh, kalau gampang ya begitu. Tadi kan Anda bilang begini, mungkin nggak ini, apa tadi itu, diulang setengah begitu. Nanti anak-anak bilang, mimpi kali ya. Karena memang tidak memungkinkan dari segi ilmu gitu ya. Saya begini, jangan fakta yang tersaji dalam persidangan itu, juga tidak memungkinkan hakim untuk menarik kesimpulan bahwa ada pelanggaran. Mengapa? Semua orang hukum tahu bahwa cara mengambil kesimpulan, membuat kesimpulan dalam perkara itu ada premis mayor dan ada premis minor. Premis minor itu aturan, premis minor itu fakta. Apa yang tersaji dalam persidangan? Nggak ada. Kan saya bilang di tempat ini berapa hari lalu itu, sidang itu mesti memeriksa hasil dulu. Hasil itu, beliau ini juga ikut ini ya. Hasil itu tidak pernah, angka-angka itu tidak pernah sama sekali dipersilisihkan. Yang mereka persilisihkan, ini kan semua itu tuh. Bansos, pendaftaran Pak Gibran, pengangkatan pejabat, gubernur, bupati, nilai luar kota, ples. Ya itu dia, kurang lebih. Kurang lebih tiga isu besar itu yang dipersoalkan oleh pasangan satu dan tiga. Dan itu kan sama sekali tidak ada kaitannya dengan hasil. Oke. Bang Kodari melihat ini seperti apa? Berarti kan ada terbelah. Karena itu, bagaimana caranya Mahkamah Konstitusi itu mengambil kesimpulan bahwa ada peristiwa pelanggaran dan blablabla itu. Karena tidak ada. Enggaknya susah. Apa yang dikatakan oleh Pak Maruara dan juga Bang Marger itu, ini juga terjadi di masyarakat. Bahwa ada dua opini, ada dua logika ini. Tapi kan kita tidak tahu apa keputusan dari HGMMK. Bang Kodari. Pertama, kalau bicara masyarakat ya. Saya barusan baca survei dari Indikator Politik Indonesia mengenai kemungkinan pembatalan terhadap atau diskualifikasi terhadap Rambu Gibran. Itu yang menyatakan tidak setuju 63 persen, yang menyatakan setuju 27 persen, dan sisanya sekitar 10 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Jadi mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju ada pembatalan. Oke. Lepas dari apa argumentasinya. Dan angka 63 itu menurut saya menarik. Karena prolehan suara Prabowo Gibran itu 58 persen ya. Oh iya, oh 58 persen. Iya, jadi ada yang tidak memilih Prabowo Gibran pun sebetulnya menolak adanya pembatalan itu. Tetapi mengenai pendapat dari Pak Arasihaan dan Bang Margarito Kamis, saya kira mungkin menarik nanti kalau kita lihat komposisi hakim dari delapan itu. Apakah misalnya delapannya menolak semua atau misalnya delapan menerima semua petitum dari 01 dan 03. Atau nanti ada terminologi yang kemudian populer setelah keberadaan MK. Yang namanya dissenting opinion itu. Oke. Kita kan syarat yang disampaikan oleh Pak Margarito tadi mengenai apa angka-angka yang tidak disetujui, yang merupakan syarat formal proses ini itu tidak tersedia, tidak diberikan oleh 01 dan 03. Tapi mungkin itu diskresi dari hakim konstitusi untuk menampung proses ini agar bisa berjalan. Artinya ketidakpuasan itu tetap diproses, katakanlah begitu. Oke, baik. Tapi ini tidak bisa. Dia mau beri ke diskresi tidak bisa. Selesai lagi Bang, jangan kita gas terus di sini ya. Kita mentong kosong dua oke gas ya.